Intro Anggota DPRD Cilacap, fraksi PKS Aris Dermawan yang terpilih dari daerah pilihan 4 yang meliputi Kecamatan Dayah Luhur, Wanareja, Majenang, dan Cimanggu hari ini Sabtu 18 Februari 2023 melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kecamatan Wanareja tepatnya di Dusun Hulusitu, Desa Wanareja Aris Dermawan, Anggota DPRD Cilacap menyampaikan bahwa pada hari ini kita mengadakan kegiatan reses dan konsolidasi dengan tim DPC, PAC, Ranting, dan Simpatisan agar kedepannya menyambut pemilihan legislatif semakin solid dan tentunya suara PKS di Dapil 4 khususnya dan Cilacap semakin meningkat ucap Aris penguatan dan konsolidasi sangat penting dan erat kaitannya untuk mencapai maupun meningkatkan perolehan suara secara pribadi dan juga suara partainya ia berharap di tahun politik ini pada pemilu 2024 PKS semakin banyak menter oleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat selain itu Aris mengingatkan untuk tidak saling menjelekan secara partai maupun personal dan juga masyarakat harus berpikir cerdas juga bijaksana dalam memilih wakilnya di DPRD Kabupaten, Provinsi, atau DPR RI sehingga tercipta pemilu yang damai, aman, dan tertib Satu tujuan rasa memang ini tugas pemerintah, tugas negara kita melakukan, yang jelas ini mendekati pemilu ya kita mulai konsultasi, mengurus, konsultasi ranting, konsultasi tim untuk kemajuan tim saya hari ini sesuai dengan saya yang saya harapkan saya kan tidak maju lagi di Kabupaten saya maju di Provinsi maka harus memperkuat calah-calah Kabupaten untuk bareng-bareng satu tim satu pola gerakan untuk menjukseskan dua-duanya satu, jangan saling menjelekan partai lain karena semua partai itu baik kalau yang jelek itu orangnya jadi semua partai baik kemudian yang kedua ayo bareng berubah secara sehat secara apa namanya sportif untuk mendapatkan sesuai dengan yang kita jatakan dari Wanarja, Cilacap, Jawa Tengah Beni Gonrong, Tasik TV mengabarkan selamat menikmati